Ribuan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Bepom ini disita dari sejumlah rumah di desa Nusuk, kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Keberadaan kosmetik yang diduga ilegal ini diketahui dari pengawasan rutin yang dilakukan oleh petugas dari Bepom pada Aceh. Kaset reskrim Polresta Bada Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama, menyebut ribuan jenis kosmetik tanpa izin edar Bepom ini disita usai dilakukan penggeredahan di rumah pasangan suami istri berinisial HG dan istrinya NH pada tanggal 7 November lalu. Walau ada perlawanan dari pemilik produk, namun polisi dan Bepom berhasil menyita sebanyak 92 produk dengan ribuan jenis produk kosmetik. Mengenai produk memang ini cukup campur ya, ada yang dari lama, ada yang dari baru. Mengenai apakah ini barang dari lama, ya ternyata kita temukan di grosir tersebut masih ada barangnya. Jadi sekalian ya kita amankan juga. Ancamannya untuk di pasal 197 itu maksimal 15 tahun dan dendanya 1,5 miliar. Untuk di 196 itu 10 tahun dengan denda 10 miliar. Dari seluruh kosmetik yang disita, Bepom melakukan uji melaboratorium sebagian kosmetik itu. Dan hasilnya diketahui mengandung kandungan bahan berbahaya seperti merkuri. Menurut Kepala Bepom Banda Aceh, kosmetik yang mengandung merkuri dan bahan berbahaya lain jika digunakan secara langsung dapat membuat kulit pengguna katal dan memerah dan berakibat fatal. Ini adalah hasil tindak lanjut dari pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Badan POM, Balai Bisa Pombanda Aceh, pada penjualan secara online. Kita menemukan penjualnya, tadi saya sampaikan ini akun Instagramnya namanya Grosir Murah Aceh. Di situ menjual kosmetik beberapa dan cukup banyak juga adalah ilegal. Kita kembangkan dan kita temukan. Dan berkait kerjasama dengan Kepakasat, ini kasus berhasil kita ungkap, kita dapatkan tersangkanya karena memang pada awalnya ini sangat kuat penolakan untuk bisa masuk ke lokasi karena ini dijual di kediaman beliau ini. Kedua pelaku dapat dijerat dengan Pasal 197 Juntuh Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana kurungan penjara selama 15 tahun atau denda 1,5 miliar.